Intro Bertempat di Aula Kantor Lembaga Adat Pelayu Jambi pada Senin pagi 18 Oktober Pemerintah Kota Jambi menggelar kegiatan Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Pelayu Tanah Pilih Pesaku Betua Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Jambi dalam pembuatan payung hukum Lembaga Adat Pelayu hadir dan membuka langsung kegiatan ini Wakil Wali Kota Jambi Maulana Dalam kesempatan ini Wakil Wali Kota Jambi juga menyampaikan pemaparan materi Perda dan dilanjutkan dengan tanya jawab bersama peserta sosialisasi Selain Wakil Wali Kota Jambi hadir juga staf ahli Kota Jambi bidang politik hukum atau PLT Kabak Hukum Kota Jambi serta Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi serta seluruh Ketua BAMUS Kecepatan dan seluruh Ketua Lembaga Adat Melayu Kelurahan Sekota Jambi Maulana berharap dengan dilakukannya sosialisasi ini dapat menambah ilmu dan wawasan serta ajang bertukar fikiran untuk mengembangkan kompetensi para pengurus Lembaga Adat Melayu di Kota Jambi Dirinya juga mengatakan kedepannya agar dapat mengembangkan program kerja sesuai potensi serta situasi dan kondisi yang ada di wilayah kerjanya masing-masing Kami menjelaskan secara rinci amanah dari peraturan daerah Ketua BAMUS Yang pertama fungsi dan peranan lembaga adat secara umum Harus menghidupkan, melestarikan, dan mengembangkan konsep adat melalui umum di tengah-tengah masyarakat Yang kedua juga kita harus mendorong penjelasan-penjelasan sengketa di masyarakat yang kecil Itu agar diselesaikan melalui adat Dan pidana itu merupakan langkah terakhir Apabila tidak ada Kemudian tidak ada penjelasannya Kemudian penguatan-penguatan dari struktur Di tingkat kota, namanya Lembaga Adat Melayu di Kota Jambi Di tingkat kesamatan, badan pusyawarat Adat Melayu di Kota Jambi Di tingkat duran, lantan, dan di tingkat hepe yang sekarang belum Tapi nanti ke depan kita akan dorong menjadi badan Adat Melayu di Kota Jambi Insya Allah kalau penyelesaian adat Di tengah-tengah masyarakat adat ini hidup Di tengah-tengah budaya kita Maka akan banyak sekali permasalahan-permasalahan Dinamika kehidupan kemasyarakatan Bisa diselesaikan dan bisa ditarikan jalan keluar melalui sidang-sidang adat